hadirin untuk ceramah yang kedua dalam pengajian umum beringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh jamaah Yasin Al-Hikmah kabihah dan travel umroh Al-Mubarak yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukhram Habif Novel Al-Aidrus dari kota Solo kepada beliau kami bersikap Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbiladamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftah Hibabi rahmatillah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Duduk bersama Duduk bersama Kumpul Niatnya Memuliakan Nabi Muhammad SAW Niatnya Mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim memberikan pegangan dalam kehidupan dunia maupun akhir akhirat Bapak Ibu para pemirsa dimanapun Anda berada malam hari ini saya tidak tahu mau ngomong apa karena saya kebanyakan juga nggak ngerti sebentar lagi mau ngapa jadi sesama orang-orang yang saling tidak tahu karena Anda juga tidak tidak tahu saya mau ngomong apa saya juga tidak ngerti mau ngomong apa yuk kita pasang niat dulu yang baik pasang niat yang yang baik yang hutangnya pengen lunas yaitu termasuk niat baik yang mungkin berangkat tadi ruwet sama istrinya pasang niat baik mudah-mudahan pulang sudah beres urusannya yang mungkin waktu berangkat tadi istri ada cekcok sama suaminya mungkin insyaallah itu tidak terjadi mudah-mudahan pasang niat berkat majelis ini cekcoknya hilang pulang bisa berpelukan mesra amin dan mudah-mudahan yang ruwet-ruwet yang ruwet-ruwet tadi sebelum ini berkat majelis ini ruwetnya hilang semua jadi gampang pasang niat yang baik karena Allah akan memberi sesuai minimal niat kita minimal sesuai niat kita innamal amalu bin niat sesuai niat kita minimal padahal Allah kalau ngasih nggak mungkin minimal Hai kenapa karena sifatnya Allah al-garib Allah mahadermawan mahadermawan itu kalau ada orang minta satu juta dia kasih satu miliar itu dermawan lu Bapak saya cuman butuh satu juta kata orang dermawan itu kan sesuai kebutuhanmu lah ini sesuai kekayaanku buat aku kasih kamu satu miliar itu dikit jadi nyoh PN 100 miliar itu bejo kalau ketemu orang der dermawan kalau ketemu orang pelit mintanya 100.000 dapatnya seribu rupiah Nah itu udah termasuk Alhamdulillah bisa ngeluarkan uangnya orang pelit Nah kalau minta semua Allah subhanahuwata'ala maka Allah memberi lebih dari yang diinginkan hambanya lebih dari yang kita minta mintanya A Allah ngasihnya A sampai Z plus A sampai Z plus ngasihnya lebih makanya di majlis yang seperti ini minta sama Allah yang baik-baik sebanyak mungkin karena yang ngasih adalah Allah subhanahuwata'ala seringkali manusia takut minta minta saja kok takut Wah sayang nggak mungkin saya saya nggak mungkin saya nggak bisa jawabannya betul kalau kamu tidak mungkin walaupun menurut ilmu mungkin yo tetap tidak mungkin menurut ilmu bisa yo tetap tidak bisa yang maha memungkinkan yang tidak mungkin cuma Allah subhanahuwata'ala yang maha bisa cuma Allah subhanahuwata'ala yang maha mampu cuma Allah subhanahuwata'ala kalau sudah paham yang bisa cuma Allah yang mampu cuma Allah ya sudah selesai masalah tinggal minta sama Allah subhanahuwata'ala kalau udah minta sama Allah ya kamu nggak usah banyak mikir saya jangan banyak mikir bahkan kita tidak usah mikir Udu'uni minta sama aku aku jawab panggilanmu dikasih oleh Allah subhanahuwata'ala hanya saja prosedur langit jangan ditinggalkan pak polisi dimintain tolong iya pasti ditolong tapi ada prosedurnya Banser dimintai tolong iya pasti ditolong tapi ada prosedurnya betul-betul minta tolong sama Allah dijawab sama Allah iya tapi ada prosedurnya syarat dan ketentuan berlaku SK berlaku apa itu SK nya jangan kamu tinggalkan Nabi Muhammad SAW kalau kamu tinggalkan Nabi Muhammad SAW maka Allah tidak akan terima doamu Allah akan mengwujudkan apa yang kamu inginkan syaratnya harus harus bawa Nabi nggak bawa Nabi Allah nggak akan temui nggak bawa Nabi Allah nggak akan jumpai nggak bawa Nabi Allah nggak akan kasih syaratnya bawa Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam syaratnya itu makanya jenengan cuman pegangan miftahul jannah nggak mungkin masuk surga miftahul jannah la ilaha illallah itu baru kunci yang mau buka siapa kunci tapi kalau nggak dibuka ya nggak kebuka mau pintunya buka kunci kamu bawa tapi pintunya harus dibuka lah yang buka siapa hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nabi Adam sudah pernah tinggal di surga Nabi Adam sudah pernah tinggal di di surga mau masuk surga pintunya nggak mau buka pintunya nggak mau buka Nabi Nuh mau masuk surga pintunya nggak mau buka Nabi Isa alaihi wa sallam mau masuk surga pintunya nggak mau buka apa kata pintunya kamu siapa Adam alaihi wa sallam maka pintu suka jawab saya diperintahkan tidak boleh bukakan pintu ini sebelum Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan umatnya masuk ke sini mohon maaf Masya Allah jadi kalau masuk surga nggak bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam surganya nggak mau surganya nggak nggak mau harus bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam makanya orang jadi Islam itu bukan cuman percaya sama Allah percaya sama Allah yakin sama Allah cinta sama Allah Allah tolak cintanya Allah tolak kepercayaannya Allah tolak keyakinannya Allah tolak penghormatannya kepada Allah Allah tolak pengagungannya pada Allah meskipun dia terima Allah 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 tidak akan diterima kalau dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam misal begini loh kalau di Indonesia Pancasila ada lima betul Pancasila ada lima maunya cuman sila tidak mau sila yang lain kira-kira diusir atau nggak diusir diusir kalau kamu di Indonesia ya Pancasila ya lima kamu cuman ambil satu persatuan Indonesia kamu nggak mau ketuhanan yang Maha Esa kamu nggak mau keadilan sosial kamu bukan orang Indonesia nggak diterima sama negara Pancasila ya lima sila maka Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada orang cuman teriak Allah 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 tapi tidak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah tidak terima imannya makanya iman itu iman pada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya taat pada Allah dan taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lah ini masalahnya akhir zaman ini banyak orang yang membuang nabinya banyak orang yang meninggalkan Rasulnya Muhammad SAW jalan sendiri tidak bawa Rasulullah SAW jalan sendiri tidak bawa Nabi Muhammad SAW yang dibawa Al-Quran yang dibawa sunnah-sunnahnya tapi nabinya tidak dibawa mungkin Rodok bingung ya bingung ya lawang sunnah dibawa kok nabinya tidak dibawa itu maksudnya bagaimana peraturannya diikuti yang membuat aturan tidak ditaati peraturannya diikuti yang membuat aturan tidak dicintai seakan-akan aku masuk surga ya karena menjalankan sunnah nabi bukan karena nabi aku dicintai Allah karena menjalankan sunnah nabi bukan karena nak nabi akhirnya pergi ke medinah dia bilang saya masuk masjidnya nabi aku tidak mau ziarahi nabi Masya Allah na'udzubillah min min zalik itu bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah akidah ahlus sunnah wal jamaah Allah nabi Muhammad SAW makanya para habaib dan para kiai judulnya itu sebetulnya bukan mengamalkan sunnah tapi itiba'ul kitab wa sunnah mengikuti Al-Quran dan sunnah itiba' itiba' sunnah itu bagaimana sabda nabi Muhammad SAW wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala Allah mewahyukan kalau kalian cinta pada Allah ikuti aku ikuti aku suruh ngikutin siapa nabi Muhammad SAW ngikutin nabi artinya apa contoh ya bu boleh nanya bu ibu jalan-jalan ke mall sama suami terus suaminya bilang melu aku gini melu aku yang jenengan ikuti suaminya atau aturannya melu aku ya suaminya yang dilihat suaminya betul kan ya suaminya maju ikut maju suaminya mandek ikut mandek suaminya ke kanan ikut ke kanan suaminya duduk ikut duduk duduk melu aku itu mana tiba makanya kalau nabi bilang kalau Allah bilang fadda bi'uni ikuti nabi Muhammad SAW berarti kita ya harus selalu meletakkan nabi di depan mata harus selalu berusaha menghadirkan nabi Muhammad salallahu alaih wa alihi wa sabihi wa salam harus selalu istihdhar hatinya ini gak pernah lepas dari nabi Muhammad salallahu alaih wa salam makanya sebelum jalan nabinya ditaruh di depan dulu nabi kalau jalan bagaimana ya sebelum duduk nabinya ditaruh depan dulu nabi kalau duduk bagaimana ya kalau masuk ke toilet dibayangkan dulu nabi kalau ke toilet bagaimana ya kalau makan dibayangkan dulu nabinya lagi makan oh nabi makan begitu oh nabi jalan begitu oh nabi jual begitu oh nabi beli begitu akhirnya dia ikut nabi Muhammad salallahu alaih wa alihi wa salam beda dengan orang yang mengikuti sunnah orang mengikuti sunnah itu yang diikuti aturan nabinya dibuang nabinya dibuang contoh boleh boleh saya kasih contoh orang-orang mengikuti sunnah tapi nabinya dibuang tapi nabinya dibuang contoh yang paling gampang adalah sunnah mencabut bulu ketiak al-keleu ini kele sunnahnya wal-ke-teu itu ya sunnahnya dicabut bukan dikerok bukan dikerok pakai pisau silet itu bukan tapi dicabut itu sunnah ini ada orang tiba sunnah katanya saya ikuti sunnah nah kok pengajian soft paling depan buka baju terus dia nyabuti bulu ketiak sebaik-baik amalan sunnah di pengajian saya mau nanya ini sunnah apa? apa-apa ini? kira-kira benar atau salah? benar atau salah? benar mencabut bulu ketiak sunnah tapi salah praktek salah praktek karena dia tidak melihat Nabi Muhammad SAW yang dia ikuti petunjuknya bukan Nabi-nya kalau yang diikuti Nabi-nya dia akan bayangkan Nabi kalau nyabut bulu ketiak dimana ya? paham? ada lagi orang ikuti sunnah Nabi ini ibu-ibu pelakunya ibu-ibu orang itu jadi seperti Nabi kalau sama istrinya sayang istrinya digendong itu Nabi Muhammad SAW ayo praktek ayo praktek gendong aku Masya Allah dia lont-lont minta digendong sama suaminya bilang katanya ini sesuai sunnah ini bukan sesuai sunnah betul di sunnah Nabi pernah gendong istrinya tapi kamu harus lihat Nabi Muhammad SAW Nabi waktu ngendong istrinya dimana ya? dibayangkan betul oh di kamar ternyata di kamar Nabi gak pernah ngecup istrinya di jalan gak pernah ngecup istrinya di luar rumah Nabi selalu melakukan hal-hal yang sifatnya cinta kasih jauh dari pandangan manusia terhadap istri karena itu urusan privasi urusan di dalam kamar bukan untuk diubar oleh semua orang ini kemudian katanya ngikutin sunnah Nabi cinta pada istrinya istri Nabi cinta pada Nabi sebagai suaminya mari kita pacak foto cium-ciuman di medsos Masya Allah diambung my love bujuku salah ini saya salah oh tuh lihat tuh ustadnya mesra sama sama istrinya patut dicontoh bagus wah anaknya nyontoh anaknya SMA nyontoh saya mau mesra seperti ustadnya itu saya mau mesra seperti fulan itu saya mau mesra kalau jalan gandengan tangan dicontoh dicontoh makanya kita harus biasa sekarang menghadirkan Nabi Muhammad s.a.w jangan hilangkan Nabi kita jangan hapus Rasul kita jangan buang pemimpin kita jangan buang panutan kita buat kalian semua ini yang bilang siapa saya atau Allah yang bilang saya atau Allah buat presiden panutannya siapa Nabi kalau dia seorang muslim buat menteri panutannya siapa Nabi kalau dia seorang muslim buat akgota DPR MPR panutannya siapa Nabi kalau dia seorang muslim buat Habib buat Kiai buat ustad buat Sheikh buat guru buat masyarakat buat siapapun umat Nabi Muhammad s.a.w panutannya siapa Nabi Muhammad s.a.w panutannya Rasulullah bukan yang yang lain loh kalau udah panutannya Nabi keren saya kasih contoh ya satu satu Nabi gak suka musuhan Nabi gak suka musuhan ibu-ibu suka yang di pelataran masjid bu sumuk sumuk ya ya mudah-mudahan ada angin dikit lah jangan banyak-banyak pohon pohon boh-obah didi kata pohon aku gak iso obah sejak kapan pohon bisa bergerak pohon itu cuma bisa tumbuh gak bisa bergerak yang bisa tumbuh dan bergerak hanya manusia kambing kucing itu tumbuh dan ber bergerak pohon tidak bisa bergerak pohon hanya bisa tumbuh hanya ada satu pohon yang bisa bergerak siapa itu pohon korma yang dipanggil Nabi Muhammad s.a.w. pohon korma dipanggil sama Nabi Reneo Moro Masya Allah Allah s.a.w. ya itu hanya berlaku sama Nabi itu namanya mu' mu'jizat khariq mu'jizat itu melanggar hukum melanggar hukum hukum yang berlaku sebagaimana mestinya mestinya pohon tidak bisa melaku dia melanggar hukumnya pohon dia bisa jalan nyeleneh katanya ini pohon nyeleneh itu namanya mu'jizat kalau berlaku sama orang-orang beriman namanya itu karok karomah kalau berlaku sama ahli maksiat namanya itu istid roj namanya itu tipuda daya boleh dilanjut saya gak tahu lo mau ngomong apa buh pokoknya mengucap aja perkara keluar gak keluar not my problem jenengan sudah duduk saya udah berdiri begini aja udah nekmat saling memandang dengan penuh cinta kurang apa betul saya dua pecinta itu tak perlu banyak berkata tatapan mata menyeratkan semua isi yang ada dalam jiwa ketika jiwa sudah berkata maka hati akan mendekat saat itulah tubuh tak kuasa menolak akan saling mendekat dan akhirnya akan berpelukan begitulah jika engkau telah menatap Nabi Muhammad s.a.w maka hatimu tak akan kuasa Rasulmu juga akan merapat dan engkau akan didatangi dan engkau akan melihat di dalam mimpi itu kalau hati sudah merapat yang terjadi adalah hati tak merapat lisan pun keluh untuk bersolawat akhirnya hidup kita jauh dari Nabi Muhammad s.a.w ketika jauh dari Nabi maka dunia menjadi kelam hidupmu juga akan suram dan engkau tidak akan bisa menikmati hidup sebagai manusia karena manusia diciptakan dari jahaya Nabi Muhammad s.a.w oke mari kita mulai ngaji tadi belum sepuluh ini pun bu saya nyampe yang disana kok bu ya yang disana kan jauh disini kan dekat yang dibelakang bu ya kenapa yang disapa ibu-ibu karena ibu-ibu cepat ngantuk pak oh ternyata lebih ngantuk ternyata lebih lemes pak jadi cuma segitu your power kamu laki-laki bener coba tunjukkan ke laki-lakianmu pak gak laku coba ibu-ibu sana sama sini ya eh kebalik sini sama sana ya bu wedok tenang memang perempuan itu suaranya melengking suaranya meleng melengking boleh lanjut jadi kalau kita baca bukunya Irshadul Mu'minin karya Ya Yusom itu salah satu cucunya Mbak Hashim Asyari Irshadul Mu'minin kalau di buku kumpulannya Mbak Hashim disitu ada disebutkan bahwasannya kita dan anak-anak kita itu gak butuh contoh yang lain gak butuh makanya gak usah belajar contoh-contoh dari filsafat orang-orang Yunani orang-orang Eropa kurang kerjaan orang Yunani orang Eropa itu bisanya apa Nabi kita udah nembus tujuh lapis langit udah nembus tujuh lapis langit sudah pernah sampai ke ujungnya jagad raya sudah pernah ke Sidratul Muntaha sudah pernah ketemu Allah Subhanahu Nabi kita udah keliling udah menjelajah semuanya dan seluruh bangsa jin manusia demit model apapun itu sudah paham Nabi Muhammad s.a.w. nah kita tinggal ikuti aja Nabi-nya Nabi-nya diikuti selesai masalah contoh Nabi gak suka musuhan Nabi gak suka musuhan nah termasuk diantara contoh Nabi gak suka musuhan adalah kalimat yang disampaikan Nabi s.a.w. ketika ngasih instruksi berangkat perang apa ya mau perang itu kan ada instruksi dulu briefing ya oh namanya udah perang kok musuh di depan mata dan sahabat sudah angkat senjata berangkat perang apakah Nabi s.a.w. mengatakan angkat sejadamu tebas leher musuhmu apa begitu umumnya orang perang kan begitu ya musuh di hadapan sana kalau kamu cincang mereka surga untukmu apa begitu anehnya itu saya baca kok kakak ngunuh ya Nabi Muhammad s.a.w. Nabi justru bersabda la dadaman nau liqa al adu aneh jangan punya cita-cita niatan ingin ketemu musuh ya kalau ketemu yang sabar ya ingat surga itu di bawah naungan senja senjata maksudnya ya nanti kalau kamu meninggal kamu masuk surga judulnya bukan patenono enggak sabar jadi Nabi ngajari itu dalam berperang usahakan musuhmu enggak mati terus kalau kamu mati enggak masalah kamu masuk surga tapi kalau musuhmu mati masalah dia masuk neraka makanya dalam sejarah perang Nabi Muhammad s.a.w. tidak ada satupun musuh yang mati di gancah peperangan dibunuh oleh Nabi Muhammad s.a.w. yang ada satu orang kafir yang sudah keterlaluan kurang ajar pol sama Nabi Muhammad s.a.w. itu cuma kesenggol ujungnya senjata Nabi luka lukanya ini kemudian setelah pulang jadi bernanah jadi borok akhirnya mati gara-gara luka tersebut mati gara-gara luka tersebut bukan gara-gara ditikam bukan gara-gara dibanggal bukan gara-gara disayat-sayat bukan saya mau nanya aneh atau enggak aneh ini jadi Nabi kalau perang gimana s.a.w. jatuh senjatanya wih segalanya aneh berharap masuk Islam berharap masuk Islam lah kok kita ini umatnya katanya mau nyontoh Nabi jangankan perang baru naik motor di jalanan aja ngejak gelut masya Allah klakson berperang nanti kalau klakson pegel mulut ikut perang apa maksudmu ngebel-ngebel apa maksudmu parkir mulut perang akhirnya motor ditaruh naruhnya juga kasar motornya sendiri grok ambruk pikir keri katanya setelah itu apa gelut setelah itu gelut hasilnya pak polisi punya kerjaan pak polisi punya kerjaan angkut hasilnya angkut begitu diangkut nangis lucu gak iya bengak-bengak diangkut polisi ampun mbak ada gak yang model begitu banyak bukan cuman ada tapi mbak banyak Nabi SAW mengajarkan jangan menciptakan permusuhan dan jangan carimu musuh terus bangun agar orang itu tidak bermusuhan agar bisa bersatu agar bisa hidup agar bisa damai sehingga terjadi transformasi ilmu pengetahuan contoh lagi sabar dulu ini belum pengajian loh belum belum nanti pengajiannya judulnya Bawa Nabi gitu ya perjanjian Hudaybiyah Nabi mau masuk Mekah jumlahnya sohabat ini puluhan ribu mau masuk Mekah eh gak boleh sama orang Mekah orang kafir ngelarang Nabi masuk Mekah tidak boleh uh sohabat panas semua siap perang semua siapa perang Sayyidina Umar pun berkata hajar Rasulullah kita akan masuk kita kuat ternyata Nabi Muhammad tidak mau masuk Mekah tahun itu damai damai ayo buat perjanjian buat perjanjian dan menariknya semua pasal perjanjian tidak ada yang menguntungkan umat Islam semua pasal rugi sehingga sohabat itu yang redok gergeten gergeten sama orang kafir kok kebangetan gitu loh ya kalian ini kebangetan akhirnya marah sohabat ya Rasulullah hajar saja aku Nabi aku Nabi sampai yang buat sohabat pegel adalah ketika tanda tangan perjanjian Nabi itu tulisan stempelnya Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah yang kafir tidak mau kalau pakai Rasulullah batal perjanjian Muhammad dia Muhammad tidak pakai Rasulullah aku tahunya kamu Muhammad putra Abdullah bukan Rasulullah bukan utusan Allah tulis saja Muhammad kanjeng Nabi ngomong aku Rasulullah tapi tidak apa-apa tulisannya dihapus Ali hapus tulisannya Rasulullah Saidina Ali pamer ganti buat aku kamu Rasul maka aku tidak mau hapus Rasulku itu bukan ngomong sama Nabi bukan nolak sama Nabi pamer sama yang kafir Rasulku tidak akan aku hapus akhirnya Nabi nanya mana tulisan Rasulullah mana ini dihapus sendiri oleh Nabi Muhammad s.a.w. ketok palu terjadi perdamaian perdamaiannya apa diantaranya kalau ada umat islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah wajib dikembalikan ke Mekah bayang lari dari negara kafir ke negara islam disuruh balik ke negara kafir diiyakan oleh Nabi Muhammad siap setuju itu rugi atau tidak rugi itu rugi tapi Nabi itu berfikirnya jauh ke depan kalau tidak musuhan bisa diajak duduk bareng berubah berubah ibu misalnya gak bengak bengok menengok diajak duduk bareng ngobrol dari hati ke hati ujung-ujungnya apa kelonan betul betul ujung-ujungnya apa kelonan damai bahkan mungkin ibu nangis sepura nih ya pak ya aku mau nukle aku ya pak sepura nih pak nangis bahkan sampai nangis bahkan ketika suaminya tidur tanpa tahu suaminya kadang gengsi nyawang bojo berbeswili sana ya kok tak soalnya dah damai habib kok tahu oh paham ini ada yang pelakunya di sini ya toh boleh di lanjut nabi gak suka muswan gak suka muswan ketika damai maka itu terbuka pintu untuk saling berbah bagi hasilnya apa yang kafir maksud Islam yang kafir masuk Islam tahun berikutnya udah fathul Mekah cuman jalan gak pake ribut jalan saja yang di Mekah akhirnya pak silahkan masuk silahkan masuk semua kita kutang sama nabi dikasih tahu yang ke Kaabah selamat yang ke rumah Abu Sofyan selamat Abu Sofyan waktu itu musuh utama Islam yang akhirnya masuk masuk Islam siapa ke Kaabah selamat ke masjid tempat ibadah selamat jadi nabi ngajari tempat ibadah itu tempatnya orang selamat makanya kalau ada orang di masjid modelnya seperti apapun harus dijaga keselamatannya yang kafir dipanggil sama nabi kamu ke Kaabah selamat Abu Sofyan selamat tokoh masyarakat kamu ke rumahnya tokoh masyarakat selamat tokoh masyarakatnya dihargai tempat ibadahnya dihargai begitu kumpul semua apa khutbahnya nabi Muhammad apakah nabi berkata kalian saya apal loh satu persatu oh kamu nih dulu yang nyaji saya oh kamu tau dulu yang matai aku senyawat aku kamu dulu kan yang ngirim anak kamu untuk bunuh saya waktu saya mau hijrah oh kamu apal semua jadi semua itu sebetulnya gemeter tawanan tawanan perang tanpa diikat kalau sekarang tawanan perang dipenggal lehernya na'udzubillah amin ditembak mati na'udzubillah amin nabi Muhammad s.a.w. mengeluarkan satu statement yang menggemparkan dunia sampai hari ini silahkan kalian semua pergi bebas merdeka kalian merdeka bebas tanpa syarat mulio langsung sahadat lah kok kayangin nabi Muhammad s.a.w. akhirnya pada masuk Islam paham maksud saya jadi kalau kita mau rukun mau rukun nanti tercipta banyak hal yang bagus makanya saya seneng banget ketika ketua PBNU ya Kiai Said Agil Sirot mengatakan welcome selamat datang untuk FPI ayo FPI adalah juga keluarganya N NU ya FPI itu juga bagian dari saudaranya N NU umat Islam masya Allah itu mencairkan di bawah kalau mungkin kalau mungkin ada kesekan-kesekan titik Alhamdulillah ajakannya semua untuk adem bersatu berjalan bersama-sama sama membangun negeri berda'wah menyabarkan ajaran Nabi Muhammad itu tadi mukodimah sekarang waktunya ceramah boleh jadi ceramahnya judulnya jangan buang na Nabi bawa na Nabi contoh sholat Jumat gak mau pakai Nabi atau bahkan lupa gak pakai Nabi lupa gak pakai Nabi sholatnya khotibnya gak pakai sholawat saya misalnya khotib Jumat Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ittaqullaha qatukatih walatamutunna ilawantum muslimun walallahu ta'ala ayat-ayat dibaca saat masjid nangis saat masjid nangis ada yang ngeluduk blek mati ini ceramahnya hebat atau gak hebat kira-kira hebat imamnya semabut denger ceramah saya semabut tapi saya gak baca sholawat sah gak sholatnya tidak khotibah jumatnya tidak sah ijma semua ulama aliran model apapun khotibah saya tidak sah akhirnya sholatnya makmum semua jadinya tidak sah wajib qadduq sholat zuhur wajib qadduq sholat zuhur itu gara-gara apa gak bawa nabi muhammad sallam anda saya sholat gak bawa nabi atahiyat akhir gak mau sholawat kesuen dah cukup sampai sahadat sama Allah saja gak usah pakai sholawat sama nabi langsung salam gak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala masuk islam cuma la ilah ilallah gak muhammad rasulullah gak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala lah termasuk ini yang penting yang bisa Allah yang mampu Allah yang kuasa Allah mintalah sama Allah prosedurnya apa kata Allah kalau mau minta sama aku bawa nabiku gak bawa nabiku gak akan aku terima makanya banyak orang yang sambat habib saya udah doa macam-macam kok gak kobul lah kamu doanya gak sesuai petunjuk nabi yang udah diajarkan oleh habib dan kiai kalau mau doa nariah dulu mau doa munjiah dulu mau doa nariah dulu mau doa munjiah dulu mau doa sholawat dulu nanti ditutup juga pakai sholawat kalau kamu gak sholawatin di awal gak sholawatin di akhir Allah gak akan lihat doamu doanya cuman munyer munyer di langit gak bisa naik ke atas doanya gak bisa nembus langit kenapa buka pintu langit harus bawa nabi muhammad s.a.s. gak bawa nabi pintu langit tidak akan terbuka sampai disini jelas contoh ini biar bisa dipraktekan ya saya misal pengen namanya juga pengen itu kan di dunia ya kalau di akhirat kan secara rebana atina fi dunia khas nata no fil akhirat surga akhirat surga dunia gitu kan ya akhirat surga tapi kalau di dunia kan surga dunia perinciannya macam-macam perinciannya macam-macam ya Allah saya pengen mobil yang paling bagus ya Allah saya pengen rumah yang paling bagus gede ya Allah saya pengen hutang lunas terus duit turah-turah ganteng-enteng ya Allah saya pengen buju akeh punya gak pak pengen gitu jangan munafik punya gak pengen saya ngomong pengen cuman pengen ini loh punya gak pengen begitu pengen istri juga begitu moga-moga bujuku dading ganteng pengen gak bu saya gak ngomong ganti suami loh ya tapi suaminya jadikan jadikan ganteng perkara nanti dimatikan diganti yang ganteng wallahualam ya atau suaminya gak ganteng tapi kalau ibu khusus ibu yang lihat kuanteng pol sampai yang lain bingung bujumu ganteng ternyata matanya dirubah sama Allah begitu lihat suaminya ganteng kalau orang lain lihat suaminya welek itu kan juga gak bisa Allah seperti itu bisa keinginan 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 minta minta hajat 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 ingin minta sama Allah subhanahu wa ta'ala eh gak disolawati jadi sambil lalu gak bawa nabinya Allahumma sayarah Allahumma buyud Allahumma gonam ibil sama cemai wadus untuk diculuk kape minta sama Allahumma tapi lupa gak bawa nabi muhammad s.a.s. merasa bisa aku minta ya sama Allah minta sama Allah kalau minta sama Allah teriak teriak jangan minta kepada selain Allah kalau kamu minta sama Allah tapi lali Allah tidak akan dengar maksudnya tidak akan dengar Allah cuek Allah cuek gak ngurus apapun mintamu kalau kamu gak bawa nabinya poroh habaib dan kiai paham makanya habib sama kiai itu ngajari kalau mau minta gak boleh minta dulu nariah sih baca nariah 4444 kali baca nariah 4444 kali terus minta kobul kobul betul betul tapi jamaah pengajian zaman sekarang ini kan pokil tau pokil ahli merekayasa dan mensiasati indonesianya pokil apa itu curang curang gitu ya mencurangi ngakali 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 itu bahasa jauh curang ya merekayasa pokoknya niatannya untuk biar ya begitulah gitu ya sehingga baca solawat nariah 4444 kali dibuat nariah berjamaah dia buat yang namanya jagung jagung mentah 4444 butir setiap yang hadir suruh ngambil sejauh satu genggam kamu baca sesuai yang kamu dapat nariahnya masyaallah setelah itu sambat sama pak ya ya saya sudah istiqomahkan sulawat nariah 4444 kali tapi kok nyatanya hajar saya gak kabul kiainya nanya lah kamu cara bacanya gimana ya saya kumpulkan orang satu kampung nariah dibagi satu kampung maka kiainya jawab ya sudah kabul kabul gimana kabulnya juga nyicil kamu pengen mobil dapet pentilnya dulu kamu pengen mobil dapet bannya dulu kalau pahala ya dapet pahala dapet pahala pahala berjamaah berjamaah bagus dapet tapi kalau untuk hajatmu memang kamu harus sodorkan nabimu muhammad s.a.s. kamu tunjukkan ke Allah ya Allah aku bawa nabi muhammad s.a.s. ya Allah ini nabiku ya Allah ini rasulku langit buka ini rasulullah mau lewat s.a.s. mujahadah setelah begitu kamu baru minta mesti nunut mobil selawat naik nunut mu mobil langit nyaka ya Allah ternyata oh ternyata ternyata oh ternyata dia punya hajat apa kata Allah ta'ala lawang dia baca solawat aja saya ganti solawat solawat saya masa minta mobil gak dikasih masa minta mobil gak dikasih jadi permintaannya naik setelah itu dijawab sama Allah s.w.t beri mobil selesai makanya kamu kalau setelah nariah 4444 kali doanya yang detil ya Allah saya minta suami yang detil suami yang jelas suami yang belum pernah nikah dan tidak akan nikah lagi yang jelas jadi kalau kamu cuma bilang suami yang soleh banyak orang soleh nikah lagi betul betul iya yang jelas ya Allah saya minta suami yang ganteng yang soleh lebih parah itu ganteng dan soleh yang mencintai banyak betul betul iya makanya kalau mau enak ya Allah saya minta suami yang jelek kamu harus yang gelem tapi kamu tidak mau betul ya mintanya yang detil yang benar jangan lupa ujung-ujungnya selamat kalau gak pakai selamat ngeri ya Allah saya minta suami yang ganteng yang pintar yang baik hati yang sayang sama saya tidak akan nikah lagi tapi gak pakai selamat ternyata sepanjang hidup suaminya sakit terus yang detil mintanya yang yang detil kalau mau yang gampang global menyenangkan santai contoh butuh suami ya Allah aku minta suami yang bisa buat aku bahagia dunia dan akhirat dan aku dan dia sama-sama bahagia dunia akhirat selesai mesti enak itu itu mesti enak yang detil jangan gak jelas permintaannya Allah ta'ala itu boleh saya ceritakan tentang Allah sedikit boleh orang yang terakhir keluar dari neraka bayangkan manusia dari hambanya Allah yang iman sama Allah dan Rasul terakhir keluar dari neraka sama Allah ta'ala disuruh inguk-inguk surga dulu mau mau ya Allah katanya tadinya cuma pengen inguk sekarang pengen masuk ya ya Allah pengen masuk yaudah kamu masuk surga mau apa di surga begitu lihat surga gitu minta apa nyebutkan saya minta ini ya Allah minta ini ya Allah minta ini ya Allah dah gak minta lagi sudah ya Allah yang betul gak minta lagi betul ya Allah ya coba saya ingatkan mau ini gak mau ya Allah mau ini gak mau ya Allah mau ini gak mau ya Allah lo katanya gak mau minta lagi kok mau terus mau ya Allah ya sudah sudah tadi tambahannya oke sekarang saya lipatkan ini berlipat-lipat buat kamu masuk surga dengan semua itu Jadi Allah suka kalau hambanya itu ngalem Jalu oh Ngalem oh Minta lah Tapi jangan lupa nabimu di depan dulu Jangan gayamu jalu Aku punya Allah Aku hambanya Allah Aku punya Allah Tidak bawa nabi Semua Allah ditolak siapa kamu Kamu itu dikenal gara-gara nabimu Tidak ada nabimu kamu tidak dikenal Saya, anda, kita semua Bukan siapa-siapa Kalau tidak punya nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi wasallam Sampai disini jelas? Apa yang jelas? Bawa Bawa nabi Contoh bawa nabi apa tadi? Kalau mau doa Baca solawat yang banyak du Dulu Makanya banyak kiai itu kalau dimintai doa Tambah gak dong Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Solatan tunjin nabi hamin jemilah walu'afat Solawat Allahumma salli amal in tibbil kulub wadawaiha Wa'afiatil abdan wa shiwa Solawat lagi Jadi doanya itu solawat, 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 solawat Rampung tanya sama Mbak Yai Mbak Yai Mbak Rabi kok Mbak Rabi disebut Kan saya kesini kan minta jodoh Itu tadi kok solawat, solawat, solawat Kata Mbak Yai Kamu kan sudah minta Atau Iya, iya sudah Saya yang membuka dengan solawat Niatmu katut Selesai Niatmu gak? Katut Selesai Saking pinternya Habib dan Kiai Makanya umat itu diajak baca maulid Burda Diba Barzanji Simtuduror Dan lain sebagainya Dikumpul not Diajak baca maulid Diajak untuk ingat nabi Diajak sebut-sebut nabi Setelah itu selesai Baru diajak untuk Gak ada judulnya Doa maulid di depan Gak ada Cari kitab maulid manapun Doanya di mana Belakang Makanya kalau ada panitia maulid Doa di depan itu Melanggar adat Melanggar adat Doa di belakang Solawat, 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 solawat Dan lihat Cek buku maulid manapun Mesti bagian paling akhir Muji-muji nabi Muhammad Bagian awal Itu masih Cerita tentang Apa namanya Kecilnya nabi Gitu kan ya Cerita lahirnya Nabi Begitu akhir Itu pasti muji-muji Nabi Muhammad S.A.W. Nabi itu Sifatnya fisik begini Nabi itu Akhlaknya begini Selesai itu Diajak mengucapkan salam Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Diajak ngadep nabi dulu Sudah ngadep nabi Baru kemudian Do Dungo Doa Minta sama Allah Subhanahu Wata'ala Cek-cek Boleh saya ngajak Ngecek Doa Ketika Atahiyat Tempatnya dimana Doa dulu baru Atahiyat Atau Atahiyat dulu baru doa Coba Atahiyat Atahiyatul Mubarakatuh Solawat Atayyibatulillah Assalamualaikum Ayuhan Nabi warahmatullahi Wabarakatuh Terus Syahadat Setelah syahadat apa Solat Solawat Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi sayyidina Muhammadin Kamau salli ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala alihi sayyidina Ibrahim Wabarakatuh Allah sayyidina Muhammadin Setelah itu Ngapain Baru suruh doa Solawat dulu Kamu baru doa Solat Jenazah Ini contoh-contoh ya Biar Paham Karena ada kelompok-kelompok yang Itu loh Nyinyir Kalau kita itu Gunakan solawat Untuk doa Lihat mobil Disolawatin Dinyinyirin Masa solawat Buat cari mobil Terus kita suruh cari mobil Pakai apa Kalau tidak pakai solawat Semua itu kita carinya Pakai solawat Mau mintanya sama Allah Bukan sama duit Kamu ngandalin duit Duit yang kamu andalin Bukan Allahmu Kalau kami Ahlus sunnah Wal jamaah Diajarkan Mengandalkan Allah Bukan selain Allah Untuk mengandalkan Allah Harus Bawa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Wassabi wassalam Sampai disini jelas Solat jenazah Siapa yang sudah pernah Disolatkan disini Ada yang pengen Disolatkan Pengen Semua pengen Disolatkan Tapi nanti aja Kalau tidak disolatkan Berarti kan bukan muslim Naudzubillah Semua pengen Nanti meninggal Disolatkan Tapi nanti Setelah kalian Wafat semua Saya akan nyusul Yakin nyusul Tapi kalian kan Murid yang baik Siapkan dulu Tempat buat gurunya Jangan gurunya Suhu berangkat duluan Yai Habib Silahkan berangkat duluan Tolong cek lokasi Kan yang kurang ajar Biasanya cek lokasi kan Bangser santri Betul kan ya Bangser santri Cek lokasi Udah beres Lapor Pak Yai Pak Yai Udah beres Silahkan berangkat Betul kan ya Jemput Nganter Kan seperti Seperti itu Jadi bagusnya Bapak Ibu Wafat duluan Baru saya Nyusul Itu murid yang Baik Oh jangan khawatir Biasanya Para ulama itu Kalau meninggal Tidak ada yang gontong Malaikat yang gontong Selalu ada jawaban Untuk pertanyaanmu Solat jenazah Empat takbir Ahlusun Nawal Jemaah Takbirnya empat Solat jenazah itu Namanya Solat doa Tidak pakai ruku Tidak pakai sujud Solat tapi cuman Mendoakan jenazah Jenazah Gimana aturan Solat jenazah Yang pertama Takbir pertama Apa Baca apa Al-Fatihah Artinya Muji-muji Allah Al-Fatihah kan Muji Allah Takbir yang kedua Ngapain Solat Takbir yang ketiga Dan keempat Baru doa Kalau diwale Gimana Gak bisa Jadi harus Solatnya di depan Gak bisa dibuang Gak bisa di Dibuang Solat juga Begitu Solat dulu Baru kamu doa Karena intinya Solat sebetulnya Al-Fatihah itu Al-Fatihah Sama At-Tahiyat Bacaannya Al-Fatihah Sama At-Tahiyat At-Tahiyat akhir Al-Fatihah Di setiap roka Rakaat Nah Al-Fatihah At-Tahiyatnya apa itu Ya isinya Muji Allah Salam Rasul Syahadat Solat Solat Jadi kalau ditanya Istram Itu sebetulnya Ngajak apa Diajak oleh Nabinya Meluaku Sudah Minalkatutin Wanunutin Jelas Enak Jadi butuh hajat Apapun Sekarang Gak usah Mumet Nah ini Jadi golongan kok Senengnya Mumet Pak Bapak Mau beli mobil Gak punya duit Tapi pengen mobil Beli atau mundur Beli atau mundur Mesti mikirnya Golek utangan Betul kan Cari utangan Dari beli kok Ngutang Berarti kan turun Penghasilan Dari beli Jadi Ngutang Kan turun Pangkat Loh kalau yang sudah Belajar sama Habib Sama Kiai lain Beli Masya Allah Terus ngomong sama istrinya Dik Ya Saya mau 10 jam Di kamar Jangan diganggu Ngapain mas Tuku mobil Istrinya ngomong Sana Tanda-tanda Stres Semakin tampak Saya mau beli mobil Max mood gimana Setenang Setiap penting Insya Allah Coba ganggu ya Handphone Titip Kalau ada yang Telepon bilang Lagi beli mobil Jawabannya begitu Ya mas Saya harapmu Yang penting hasil Masuk kamar Kunci Istrinya selalu di kamar Yang lain sama anak-anak Kunci cekrek Kamarnya diharumkan Cepak-cepak Kopi sama roti 10 jam Kopi sama roti Ruangan ber AC Zaman no Zaman dulu kan di gua Serem gitu ya Zaman sekarang kan di kamar Ber AC AC nyalakan Atau kipas angin Harum Wudu Sholat hajat Dua rokaat Allahu Akbar Sholat hajat dua Rokaat Setelah itu langsung Pegang tasbeknya Munjiyah Seribu kali Rodo enteng Nariyah 4444 kali Rodo abad Kelas-kelas Al-Malesu Al-Kesai Al-Fat terbaru Terbaru Yorop Di dunia Sisanya yang banyak Di akhirat Sisanya yang banyak Di akhirat Yang paling kecil Minta Al-Fat terbaru Yorop Bikwajik Wahulik Wukudratik Cuma kamu yang bisa Yorop Aku Marat Gak ada duit Amin Al-Fat terbaru Tutup Keluar Bisa Tukuh Apa mas Al-Fat Pucu Dengguyuh Masya Allah Dibujuk Gendeng Di sana Pertamanya Begitu Subhanallah Semangat Ini Lihat Semangat Setelah Sholawat Semangat Bukan kemudian Nongkrong Di masjid Duduk Gak jelas Mau beli Al-Fat Kan butuh Duit Langsung Jalan-jalan Sambil mata Memandang Apa yang bisa Duit Apa yang bisa Duit Masya Allah Dulu Menung Gak bisa Duit Rupanya Kalau ada tulisan Rumah Dijual Ini Duit Masya Allah Foto Selfie Rumah Dijual Minat Hubungi saya Nomor telepon Sekian Masya Allah Padahal gak Menuduh Masya Allah Maklar Ada mobil Di pinggir jalan Tulisi Dijual Dibarani Yang punya Dijual Pak Iya Boleh minta Nomernya Nanti kalau cocok Saya kabari Pak Gaya nih Metuku Padahal Maklar Potret Cepret Bisa lihat STNK nya Cepret Ternyata Di share Sama dia Facebook Instagram Ya Youtube Saudara-saudara Kalau anda berminat rumah Masya Allah Youtube Masuk Solawatnya kerja Solawatnya kerja Ini kan proposal ke langit Proposal ke langit Udah naik Udah ke awal Solawat Naik Bapak polisi itu Kalau butuh ketemu Kapolda Kalau yang awal Orang besar Sampai Kalau yang awal Jenengan Tengah tekan-tekan Kecuali dipanggil Gitu kan pak ya Eh subhanallah Naik Solawatnya kerja Solawatnya kerja Di antara Yang buka Whatsapp Hari itu Kebetulan Kok anaknya Pak Camat Camatnya suki Camatnya sudah suki Sebelum jadi camat Pas dia itu Butuh yang namanya Rumah Diubungi Mas Ini rumah dimana Disini itu Saya kok suka rumahnya Bisa lihat Bisa Tapi yang punya Bukan saya Blokok Saya cuma Motret Dan memaklarkan Silahkan hubungan Sendiri sama Yang punya rumah Saya antarkan Saya sudah kenal Sama orangnya Subhanallah Jadi Jadi Rupanya dia sudah Ngomong sama Yang punya rumah Kamu minta Berapa Oh saya minta 5M Dah Gini ya Please Nanti tawarkan 6M Kalau lakunya 5M Kan kamu untung Kalau lakunya Cuma 3M Kan Tidak enak Kalau ditawarkan 6M Lakunya 5M Setengah Sudah yang 500 Buat saya Saya tidak minta Dari kamu Dan tidak minta Dari dia Selesai Deal Deal Pak rumahnya Ini harganya Berapa Harganya berapa Saya minta 6M Tidak bisa Kurang Bisa Jangan banyak Banyak Yaudah Pak 575 boleh Oh boleh Senang Saya di rumah Oh boleh Boleh Ngomong Alpat terbaru Diambang pintu 750 Juta Tekonti Solawat Solawat Beda Dengan orang Yang tadi Luntang-luntung Tidak jelas Urib kok Goyong ini Urib kok Goyong ini Nanti Kapan Sampai kapan Hidup Seperti ini Manggur Cari kerja Susah Ini orang Tidak Tidak kenal Solawat Tidak dapat Energi Solawat Yang sudah dapat Energi Solawat Semangat Masya Allah Semangatnya Luar Biasa Ikhwanir Rahimahkumullah Itu Episode 1 Cara Menggunakan Solawat Yang kedua Nyogok Nabi Ini lebih Ngeri Ini Sebetulnya Ilmu mutakhir Tolong jangan Diajarkan Jangan Diajarkan Ini saya terpaksa Ngajarkan Malam hari ini Hanya malam hari ini Mudah-mudahan Tidak saya ajarkan Di tempat lain lagi Amin Ya tapi Terlanjur Tersebar di Youtube Nyogok Nabi Maksudnya Nyogok Nabi itu Merayu Nabi Biar Nabinya Yang nanti Mintakan Biar Nabi Yang Mintakan Ingat Sabda Nabi Muhammad Dalam Sebuah Hadith Nabi Pernah Meluk Sayyidina Hasan Dan Husin Hasan Dan Husin Dipeluk Erat Setelah Diajak Lari-lari Sama Nabi Tubur-tuburuan Selesai Dipeluk Erat Diciumi Terus Nabi Berdoa Ya Allah Aku mencintai Keduanya Maka Cintailah Keduanya Jelas ya Ya Allah Aku mencintai Keduanya Maka Cintailah Keduanya Hasan Dan Husin Kita kan Tidak ketemu Sayyidina Hasan Tidak ketemu Sayyidina Husin Kita akan Merayu Sayyidina Hasan Dan Husin Merayu Sayyidina Hasan Dan Husin Cari cucunya Lah kok Di Solo Ada satu Namanya Habib Novel Namanya Habib Novel Doyannya Pisang Goreng Murah 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 Doyan Pisang Goreng Dari Bujunegoro Jauh Ternyata Dia bawa Pisang Goreng Tapi Gorengnya Di Solo Anget Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini pisang Goreng Terbaik Yang pernah Saya buat Mungkin-mungkin Jenengan Seneng Remen Padahal Ini tidak ikhlas Ini Ini pisang Goreng Nyogok Namanya Nah Waitunya Biar Habib Novel Seneng Nanti Akhirnya Ayahnya Habib Novel Almarhum Ibunya Habib Novel Seneng Kenapa Kalau saya seneng Pasti orang tua Saya Seneng Orang tua Saya seneng Orang tuanya Orang tua Saya Seneng Terus Seneng Naya ke atas Akhirnya Sinina Hassan Seneng Masya Allah Ada orang Sinina Hussein Seneng Ada orang Pujunegoro Seneng Sama cucu Saya Nabi Nanya Sopo Itulah Ya Rasulullah Pujuh Pujunegoro Perbatasan Dengan Babat Nabrak Dengan Tuban Sebuah Itu Bawa Pisang Goreng Itu lagi Seneng Seneng Pak novel Pisang Goreng Kok ada Yang Ngirimi Nabi Mesem Ya Mudah-mudahan Hajatnya Kobul Ngalah Kok Hajat itu Kuomah Modal Pisang Goreng Mulih Untuk Omah Perangkat Dengan Pisang Goreng Pulang Dapat Rumah Dahilmu Yang ini Jangan Ajarkan Pada Siapapun Jangan Ajarkan Pada Siapapun Sebab Itu Sangat Menguntungkan Ya Jauh Saya cari Yang Mahal-mahal Singurah-murahi Nyenang Orang Lain Menyenangkan Hati Orang Yang Ber Iman Apalagi Kalau Ini Cucuknya Orang Besar Masya Allah Simbahnya Wali Kita Butuh Simbahnya Simbahnya Wali Menyenangkan Simbahnya Tidak 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 Cari Cucuknya Ini Cucuknya Saya Yang Butuhnya Saya Pegang Pegang Cucuknya Dapat Kakeknya Pegang Cucuknya Dapat Kakeknya Ini Cara Yang Kedua Tolong Cara Ini Jangan Diajarkan Please Yang Ketiga Boleh Dilanjut Boleh Mesti Ada Yang Ngomong Habib Ceramahnya Kok Modus Tak Kasih Tahu Ya Saya Enggak Ngomong Saya Pengen A Sampai Z Pengen Apa Tadi Pisang Goreng Pisang Pisang Goreng Pisang Goreng Itu Mahal Itu Murah Tergantung Belinya Dimana Kalau Di Hotel Yang Berbintang Lima Mahal Kalau Di Warung Yang Khusus Jualan Pisang Di Model Macem Macem Mahal Tapi Di Alun Murah Kalau Di Rumah Murah Pol Murah Pol Rumahnya Di Desa Witen Anjur Dewi Masya Allah Tidak Modal Ya Tidak Modal Murahnya Luar Biasa Dan Ini Lakukan Pada Siapapun Ya Lakukan Pada Siapapun Yang Selanjutnya Tetap Solawat Tetap Solawat Tapi Niatnya Beda Kalau Tadi Solawat Sebagai Pembuka Doa Ini Solawat Untuk Tawassul Tawassul Dengan Amal Soleh Tawassul Dengan Amal Amal Soleh Yang Ngajari Nabi Muhammad Sallallam Bukan Saya Nabi Mencontohkan Ada Umat Terdahulu Umat Terdahulu Istirahat Di Gua Batu Jatuh Pintu Gua Tertutup Tiga Tiga Berusaha Dorong Batu Ngeden Sa'poli Tapi Batunya Tidak Bergerak Saya Mau Nanya Geser Batu Ini Urusan Dunia Atau Urusan Akhirat Dunia Pengen Batunya Bergeser Urusan Dunia Kalau Sekarang Cari Traktor Ini Tidak ada Traktor Tenaga Ser Sendiri Mentok Akhirnya Apa Minta Sama Allah Ya Allah Ya Tolong Geser Batu Tapi Ini Yang Tiga Ini Orangnya Walaupun Orang Awam Tapi Pinter Tuh Bedanya Kita Sama Orang Dulu Orang Dulu Sebodoh Bodohnya Paham Kita Sudah Pandai Gak Paham Paham Orang Dulu Paham Kalau Mau Minta Sama Allah Ya Pakai Sesuatu Gak Asal Minta Makanya Yang Satu Ngomong Saya Pernah Satu Malam Ibu Saya Pengen Susu Kemudian Saya Ambilkan Susu Anak Saya Merengek Di Kaki Saya Minta Susu Tadi Tidak Saya Beri Saya Siapkan Untuk Ibu Saya Ternyata Ibu Saya Udati Tidur Saya Tunggu Sampai Ibu Saya Bangun Bangun Diminum Saya Kademen Luar Biasa Kalau Ini Engkau Terima Amal Saya Terima Geser Ini Batu Geser Batunya Gak Cukup Kamu Punya Apa Yang Satu Dengan Amalnya Yang Satu Dengan Amalnya Tiga Amal Berjamaah Tiga Amal Berjamaah Batunya Bergeser Cukup Buat Lewat Betul Garis Bawai Ini Garis Bawai Ini Masing-masing Mengatakan Ya Allah Kalau kamu Terima Betul Kalau kamu Terima Jadi Intinya Apa Tawasul Dengan Amal Soleh Yang Diterima Amal Soleh Yang Diterima Pertanyaan Saya Amal Soleh Yang Pasti Diterima Yang Mana Coba Cek Cek Solat Solat Itu Nomor Satu Syarat Sahnya Solat Dijalankan Yang Membatalkan Solat Ditinggalkan Betul Itu Baru Baru Solatnya Layak Masuk Kompetisi Layak Masuk Kompetisi Tapi Untuk Diterima Ada Tambahan Syarat Apa Itu Khusuk Kalau Enggak Khusuk Enggak Diterima Sama Allah Subhanahu Wata'ala Kewajiban Gugur Dosa Sudah Tidak Berdosa Tapi Diterima Harus Khusuk Pertanyaan Saya Sejak Lahir Sampai Sekarang Mana Solat Kita Yang Khusuk Mana Yang Khusuk Kita Makanya Habis Solat Diajak Istighfar Waktu Kan Gara 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 Tiga Kali Itu Ngestighfari Solat Kita Agusti Tolong Ya Rahm Tolong Ditampik Minta Maaf Sama Allah Mudah Mudahan Diterima Tapi Kalau Jujur Jujuran Acur Solat Kita Puasa Namanya Puasa Itu Menahan Lapar Tapi Kalau Kita Puasa Justru Jorjoran Sahur Jorjoran Buko Jorjoran Namanya Puasa Itu Menahan Mata Tapi Kalau Puasa Mata Tambah Terbuka Lebar TV Ditontok Sinetron Jadi Kegemaran Maksiat Wanita Buka Macem-macem Di TV Ya Didelok Betul Betul Ramadhan Ngerasani Ya Dilakoni Jadi Kalau Dilihat Puasa Kita Ambiar 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 Apalagi Ibu Sampai Sekarang Utang Puasanya Belum Lunas Sudah Lima Bulan Banyak Yang Belum Lunas Puasa Haji Masya Allah Haji Kita Bagaimana Haji Kita Apakah Benar Haji Kita Walaupun Setiap Yang Haji Harus Yakin Haji Diterima Tapi Kita Nihkan Sadar Ya Allah Masih Banyak Kekurangan Makanya Orang Pengen Berangkat Haji Lagi Sedekah Masya Allah Kadang Sedekah Yang Sepuluh Tahun Itu Batal Di Tahun Yang Kesepuluh Karena Di Tahun Yang Kesepuluh Mulai Ngomong Itu Dulu Kalau Tidak Saya Sedekahi Mati Itu Itu Berkat Saya Itu Saya Bayari Aku BN Rumah Sakit Kata Bayari Mati Sombong Sepuluh Tahun Muncul Sombong Beleng Wujub Entek Tapi Ada Satu Amalan Yang Pasti Diterima Tidak Mungkin Ditolak Amalan Itu Namanya Assolat Dualan Nabi Muhammad S.A.W. Bersolawat Pada Nabi Muhammad S.A.W. Kenapa Solawat Tidak Mungkin Ditolak Jawabannya Ini Ini Saya Terangkan Dimana Mana Sekarang Biar Orang Paham Karena Kiai Sama Habib Dianggap Menyebar Hox Tentang Solawat Solawat Amalan Yang Tidak Mungkin Ditolak Solawat Amalan Yang Tidak Mungkin Ditolak Dalilnya Mana Dalilnya Nabi Tidak Pernah Ngomong Kalau Solawat Tidak Mungkin Ditolak Cuman Habib Sama Kiai Yang Ngomong Solawat Tidak Mungkin Ditolak Mana Habib Mana Dalilmu Masya Allah Dalilnya Cetawelo Inna Allah Wa Malaikat Tahu Yusalluna Alen Nabi Ya Ayyuhalladhina Amanu Sallu Aleyhi Wasallimu Taslima Allah Masya 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 Mubarak Ali Ini Ayat Tentang Solawat Dan Salam Betul Di Ayat Itu Singkatnya Allah Solawat Malaikat Solawat Yang Beriman Di Perintah Sama Allah Disuruh Solawat Dan Salam Betul Maka Saat Itu Sohabat Nanya Sama Nabi Ya Rasulullah Kalau Salam Kami Sudah Tahu Assalamualaika Tapi Kalau Solawat Bagaimana Maka Nabi Mengajarkan Kalau Solawat Solawat Itu Artinya Apa Doa Jadi Ketika Allah Bilang Kalian Semua Doakan Nabi Kan Begitu Doakan Nabi Ucapkan Salam Sama Nabi Doakan Sohabat Moro Kan Nabi Kami Harus Mendoakan Apa Apa Yang Harus Kami Mintakan Ke Allah Buat Kamu Kalau Salam Tahu Tapi Kalau Mendoakan Kamu Kami Tidak Faham Apa Maksudnya Allah Disitulah Rasul Ngomong Cukup Sampaikan Ke Allah Sampaikan Ke Allah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Yang gagal Paham Yang gagal Paham Yang gak paham Terus ngomong Solawat itu ya begitu yang diajarkan Nabi Munjiah Naryah gak diajarkan Nabi Oh Nabi udah ngajarin Solawat Kok kamu Ngarang-ngarang Solawat Ini gagal Paham Gak paham Padahal Nabi punya Solawat yang lain Sohabat juga punya Solawat yang Yang lain Sohabat juga Ngarang Solawat Tapi Maksud Hadir Nabi Itu bukan Matan Solawat Bukan Bentuk Solawat Tapi Kehviyah Cara Bersolat Solawat Cara Solawat itu Begini Kamu minta Tolong sama Allah Allahumma Ya Allah Tolong Salli ala Sayyidina Muhammad Tolong Kamu Yang mendoakan Nabi Muhammad Ya Allah Tolong Kamu Yang Solawat Coba Pertanyaan saya Dijawab Tadi Yang Yang nyuruh Solawat Siapa Yang nyuruh Siapa Yang nyuruh Siapa Allah Yang disuruh Siapa Kita Orang-orang Yang ber Beriman Nah Kita disuruh Sekarang kita praktek Boleh Tirukan saya Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Tuhan Saya Mari Coba sekarang Diterjemahkan Allah Kan nyuruh Kalian semua Solawat Kita bilang Allahumma Ya Allah Tolong kamu Solawat Sama Nabi Dan juga Tolong kamu yang Solawat Sama keluarga Nabi Allah Jawab Kalau Allah Malaikat Sudah Dan terus Solawat Pada Nabi Kalianlah Yang sekarang Harus Solawat Dan salam Sama Nabi Ayo kalian Kita jawab Allahumma Solawat Kalianlah yang beriman Ayo Solawat Kita jawab lagi Ya Allah Kamu yang Solawat Allahumma Salli Tolong kamu yang Solawat Kepada Nabi Dan tolong kamu yang Solawat Pada keluarga Nabi Pertanyaan saya Jadi kapan Jenengan pernah Solawat Kapan kita Pernah Solawat Tidak pernah Solawat Ya pasti Diterima Makanya Kiai dan Habib bilang Satu-satunya Amalan yang Tidak mungkin Ditolak Adalah Solawat Karena yang Solawat Adalah Allah Sendiri Kita hanya Minta Karena itu Kalau dicek Pahala Solawat Apa Orang yang Mau minta Allah Solawat Pahalanya Apa Allah Solawat Sama dia Karena Dia minta Allah Solawat Maka Allah juga Ya pasti Solawati Awamu gitu Sepuluh Sepuluh Kali Kamu minta Aku Solawat Sama Nabi Sekali Aku akan Solawati Kamu Sepuluh Sepuluh Kali Karena itu Kalau sudah Paham Amal yang Tidak mungkin Ditolak Adalah Solawat Berarti Kalau misalnya Jenengan Kok Lihat Misalnya Lihat Oh Ini Selendangnya Habibnya Kok Bagus Lirian Sambil Bawa Solawati Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Allahumma Salli Terus Solawatan Tapi di hati Terus Ngomong Ya Allah Berkat Solawat Yang saya Baca ini Tolong Saya Diberi Lidak Yang mirip Atau lebih Bagus Dari punya Habib Novel Itu namanya Tawasul Dengan Solawat Tidak Terbantahkan Maka Amalkan Pulang Dari sini Jangan Pesimis Jangan Merasa Gak Mungkin Gak Mungkin Gak Mungkin Buang Tidak Mungkin Kalau Sudah Mintanya Sama Allah Semua Jadi Mungkin Cara Mintanya Bawa Nabimu Jangan Pernah Tinggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dari Sinilah Maka Majlis Maulid Itu nilainya Luar Biasa Makanya Habib Sama Kiai Amalannya Itu apa Tahlil Maulid Tahlil Maulid Tahlil Maulid Khutmul Quran Tahlil Maulid Khutmul Quran Tahlil Maulid Khutmul Quran Itu adanya Cuman di Habib Sama Kiai Tahlil Maulid Khutmul Quran Betul Nah itu yang diajarkan ke masyarakat Biar apa Enteng Tidak terasa masyarakat dibawa naik ke atas Kederajat yang tinggi Tapi tidak Sadar Alhamdulillah Mas Seto Dilihat menitnya berapa itu Satu jam Dua puluh menit Masya Allah Satu jam setengah Kurang dikit Ini yang ngomong Tidak sadar Atau yang dengerkan Tidak sadar Atau sama-sama Tidak sadar Jadi saya sudah berdiri ini Kurang lebih satu jam Kurang lebih Berdiri disini satu jam Lebih Bisa kurang bisa Bisa lebih Tidak usah diukur Kurang loh Lebih satu jam Terasa tidak Penjenengan tidak Boyok keras loh Satu jam setengah Hampir ya Lumayan Nah ikhwani rahimah Dan mudahan barokah Dan manfaat Saya mau kasih pengumuman Dua Yang pertama Tanggal 22 November Insya Allah Hari Jumat Hari Jumat Tanggal 22 November Jam Bagdal Isya Jam 8 Sampai Jam setengah Sebelas malam Itu Maulid akbar Majlis Ar-Rawdoh Saya Majlis saya Di Sulu Ar-Rawdoh Saya undang Anda semua Untuk hadir Kalau Sampai Anda Tidak punya Niatan Hadir Saya Coret Dari daftar Teman saya Kalau Tidak Niat loh ya Saya Tidak Niat 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 aja Kok gak Mau gitu ya Niat Niat Hadir Niat Hadir Padahal Tidak Hadir Niat Hadir Via Youtube Niat Hadir Via Facebook Niat Hadir Pokoknya Niat Hadir Niat Hadir Kenapa Saya bertahun Tahun Diundang Kesini Hadir Nanti Kalau Sampai Ia yang Maksum Sama Anaknya Tidak Hadir Awas Saya Tidak Datang Lagi Kebujan Negoro Kalau Niat Hadir Kalau Niat Hadir Kalau Sudah Niat Sudah Cukup Niat Sudah Cukup Orang Itu Harus Melakukan Kunjungan Balasan Aku Sudah Sering Kesini Tapi Kamu Tidak Pernah Kesana Apakah Itu Namanya Saudara Saudara Harus Saling Mengun Mengunjungi Kenapa Karena Ini Maulidnya Nabi Muhammad Yang lain Saya Tidak Akan Begini Tapi Ini Maulidnya Rasulullah Ngakumkan Kanjeng Nabi Kita Harus Semangat Harus Semangat Abu Lahab Genah Dikatakan Tempatnya Di neraka Tapi Di neraka Dapat Minuman Setiap Hari Senin Setiap Hari Senin Di neraka Dapat Minuman Saya Mau Nanya Sejak Kapan Di neraka Ada Ne'emat Di neraka Tidak Mungkin Ada Ne'emat Betul Tapi Kok Nyatanya Di neraka Ada Ne'emat Sejak Kapan Sejak Yang Di neraka Cinta Kepada Nabi Muhammad Karena Abu Lahab Itu Pernah Jatuh Cinta Sama Nabi Kemudian Abu Lahab Membebaskan Budaknya Sedekah Budak Sangking Seneng Budaknya Dimerdekakan Sama Allah Tidak Dilupakan Setiap Senin Dikasih Minuman Padahal Itu Di neraka Bahasa Saya Karena Nabi Muhammad Ada Surga Di Dalam Neraka Ada Surga Di Dalam Neraka Itu Hanya Karena Nabi Muhammad Nah Kalau Abu Lahab Seperti Itu Lantas Bagaimana Dengan Kita Seneng Dengan Mawalid Nabi Yang Punya Roti Bagi Roti Ketonggon Yang Punya Es Bagi Es Ketonggon Yang Punya Alat Khitan 80 Orang 80 Masya Allah Khitan 80 Anak Jadi Buat Majelis Seperti Ini Ini Semua Karena Seneng Balasannya Kalau Tadi Begitu Aja Begitu Yang Begini Kira Kira Bagaimana Semua Yang Untuk Nabi Allah Yang Membalas Allah Yang Membalas Makanya Saya Minta Anda Semua Ajak Yang Lain Untuk Hadir Jumat 22 November Ba Dali Isha Walaupun Via Youtube Hadir Habib Via Youtube Hadir Habib Via Youtube Ya Lihat Di Youtube Yang Kedua Saya Masih Punya Hutang Tanah Untuk Majelis Sebesar 4 Milyar Rupiah Saya Bangun Sudah Ini Mau Ngecor Lantai Yang Keempat Untuk Asrama Santri Week And Putra Nah Dalam Rangka Untuk Melunaskan Hutang Tanah Tersebut Saya Nulis Buku Saya Nulis Buku Bukunya Saya Kasih Judul Telah Hikmah 40 Hadith Arba'in Nawawiah Telah Hikmah 40 Hadith Arba'in Nawawiah Coba Mas Cahyo Bawa Bukunya Satu Kesini Lari Lari Barusan Punya Anak Itu Ya Telah Hikmah 40 Hadith Arba'in Nawawiah Ukuran Buku Kurang Lebih 14 Kali 21 Tebal 240 Halaman Isinya Jilid Satu Ini Membahas 20 Hadith Kalau ada Perawi Perawinya Siapa Kalau ada Perawi Perawinya Siapa Kemudian Muatan Hadithnya Jadi Dibahas Detil Satu Per Satu Per Satu Harga Buku Ini Kalau Belinya Di Madris Ar-Allah Tanpa Ongkos Kirim 100 Rupiah Tapi Kalau Jenengan Mau Beli Online Belinya Via Nomor Whatsapp Yang Ada Sudah Saya Share Nanti Cari Saja Ya Nggak usah Saya Sebutkan Cari Sendiri Ada Nomor Harganya Harganya Untuk Pulau Jawa 120 Rupiah Yang 20 Rupiah Untuk Ongkos Kirim Keseluruh Pulau Jawa Nah Itu Kalau Ada Yang Dekat Di Subsidi Membantu Subsidi Yang Yang Jauh Nah Untuk Yang Disini Kalau Ada Berminat Saya Bawa Sedikit Cuma 60 eksempar Mungkin Nggak Banyak 60 eksempar Kalau Ada Berminat Disini Harganya Sama Dengan Di Solo Tanpa Angkos Kirim Bisa Beli Langsung Di Mobil Saya Yang Ada Di Sono Tadi Harganya 100 Rupiah Yang Berminat Cari Saja Disana Ini Hadiah Untuk Yemak Zoom Kabelnya Membuat Saya Tidak Bisa Sampai Disitu Sama Sama Belio Begini Saya Begitu Paham Aku Mewakili Kalian Ya Dari Nah Cuman Mewakili Jelas Semuanya Yang Ketiga Saya Ajak Semuanya Untuk Untuk Ngajari Anak Anak Nak Kalau Punya Hacat Baca Solawat Nak Punya Hacat Baca Solawat Ayah Belikan Balon Solawat Yang 10 Tidak Solawat Biar Mulut Anak Kita Solawat Anak Saya Itu Kalau Nawar Saya Solawat 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 10.000 Kali Belikan Yaudah 100.000 Kali Orang Kuat Awam Yaudah 10.000 Kali Tapi Tiap Hari Nawarnya Pakai Solawat Sengaja Saya Bila Endak Itu Saya Mau Mancing Seberapa Jauh Dia Mau Punya Semangat Solawat Alangkah Indahnya Kalau Anak Kita Mau Beli Apa Apa Enggak Minta Uang Enak Mau Beli Pak Minta Duit Beli Ini Enggak Mintanya Solawat Dulu Pak Aku Baca Solawat 100 Belikan Itu Ya Aku Baca Solawat 100 Kan Keren Ajib Sekarang Tidak Orang tua Ngajarinya Itu Enggak Begitu Enggak Suruh Solawat Enggak Suruh Dikir Enggak Suruh Istighfar Yang Ada Apa Golek Duit Yang Angel Anak Dibuat Angel Semua Enggak Dididik Sol Solawat Kiyai Dulu Pinter Nari 4.444 Kali Monji Seribu Kali Suruh Usaha Jangan Kemudian Maunya Cuman Begitu Itu Kan Sebetulnya Enak Simple Seribu Kali Dapat Yang Dinginkan Itu Kan Murah Luar Luar Biasa Tapi Setan Itu Ada Mesti Dibisi Alah Kalau Kapan Setan Setan Kalau Kamu Yang Baca Enggak Mungkin Setan Akhirnya Mundur Akhirnya Ngandalkan Pasarnya Ngandalkan Usahanya Salah Andalkan Dulu Allah Cara Ngandalkan Allah Minta Semua Allah Cara Minta Semua Allah Kamu Harus Lewat Nabi Muhammad Salah Satu Cara Untuk Lewat Nabi Dengan Solah Solawat Selesai Itu Baru Kamu Usaha Yang Kamu Bisa Usaha Semoga Berkah Dan Manfaat Saya Cuman Mau Doa Satu Tolong Semuanya Tirukan Pendek Dan Amalkan Ini Setiap Habis Solat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Alihi Wa Sohbih Rabbi Ghafir Li Wali Waliday Warham Warham Hema Kama Rabyani Saghira Raby Ghafir Li Wa Lui Waliday Warham Hema Kama Rabyani Saghira Raby Terima kasih Imama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Amin Itu alhamdulillah Detik ini anda semua dan saya Udah jadi anak yang berbakti Ya InsyaAllah dosa-dosa kita Semua orang tua kita malam ini udah selesai Diampuni Allah Karena kalau ada anak mau doakan orang tuanya Dosanya diampuni Allah Dan rezekinya gak akan putus Rezekinya gak akan putus Maka pertahankan doa ini Habis sholat dan ajari anak-anak kita Untuk mendoakan kita Diajari biar pak Paham Saya minta maaf semoga berkemanfaat Dan saya minta izin Saya ke mobil gak salaman Karena saya mau nyopir ke Solo Ini tangan mal sangat kemeng Karena udah pegang reda Satu jam setengah Kaos saya ini basah Kuyup Keringet Seperti habis kehujanan Boleh di cek nih Ya basah kok Kuyup Keringet Kaos sampai tembus baju Kemudian ini saya mau nyopir ke Solo Mau nyopir ke Solo Giliran saya nyopir Nah makanya tangannya butuh buat nyepir Jadi minta maaf Gak bisa salaman ya Bisa dimaklumi ya Salamannya pakai hati Insya Allah berkah untuk saya dan semuanya Amin Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh